Inilah yang membuat kami untuk mempercangkani wilayah kami karena ini hasil bumi kami disini, hasil kebun. Sudah bukti bahwa tanaman kami ini betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Nah, jujur saja saya selaku toko adat belum pernah mendiasi dengan mereka. Belum pernah mereka menyampaikan apa itu perusahaan akibatnya dan apa yang menjadi keuntungan. Belum pernah. Bahkan ketika ini perusahaan sudah datang, justru masyarakat sudah panik. Anggapan orang bahwa kami menderita, justru saya sudah katakan kami sejahtera.